Ternyata, mereka punya cara untuk kamu sebagai pembeli mengeluarkan uang NANI? Mari ngevlog di Kebunisen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlognya Kebunisen Oke, kali ini kita punya sebuah tip bisnis Yang bisa membuat teman-teman Ataupun yang bisa berguna buat usaha Mantap Nah, kira-kira ada tips apa nih, yang bisa di-share? Nah, yang bisa di-share kali ini Kita sama-sama belajar ya Saya punya sebuah artikel menarik dari Instagramnya Bisnis.muda.id Silahkan di-follow ya Jadi, ini sih buat teman-teman yang sering makan di mana? Di fast food Sebut saja merek seperti KFC, McD, Burger King, dan lain-lainnya Junk food lah, seperti itu Ternyata, mereka punya cara untuk kamu sebagai pembeli mengeluarkan uang NANI? Sebagai pembeli Nah, kalau sebagai pengusaha Berarti kita bisa punya cara agar si pembeli mengeluarkan banyak uang Ya, membeli produk kita Betul, membeli produk kita Jadi, kita punya dua sudut pandang ya Kalau dari pembeli itu kita harus lebih berhemat Tapi, kalau dari pemusaha ya kita harus benar-benar apa namanya Gimana caranya si orang datang ke tempat pakan kita mengeluarkan banyak uang Gitu Oke Nah, yang pertama Menu-menu yang unik Apaan itu? Oke, menu-menu yang unik Iya Karena kan, kalau misalnya kalian perhatiin Di restoran fast food itu Banyak sekali nama-nama menu yang unik Apalagi kalau misalnya keluarga datang bersama anaknya Pasti anak yang udah bisa baca nih ya Yang udah bisa baca Pasti penasaran pengen coba Kita sebagai orang tua gak mungkin bisa malap dong Iya gak sih? Apalagi keinginan anak ya pastilah Nah, jadi menu-menu yang unik ini Membuat si konsumen penasaran Wah, ini ada menu yang baru Wah, ini menunya dari bulan kemarin beda lagi nih Padahal sama-sama aja itu mungkin ya Atau juga ada menu-menu yang memang benar-benar baru Ya, jadi semakin banyak varian Semakin banyak pilihan untuk orang-orang Gitu ya Dan semakin memperluas market Betul Misalkan Misalkan Kita punya bisnis minuman Punya 10 rasa Mulai dari rasa strawberry, coklat, vanilla, apa-apa gitu ya Nah, kadang ada orang yang gak suka coklat Dia sukanya strawberry misalkan Nah, dia akan pilih variannya strawberry dari produk minuman kamu Betul sekali Itu ya, menu yang unik Ingat, menu yang unik Bukan kalian nambahkan menu saingan gitu ya Maksudnya menu saingan seperti ini Ketika kalian berjualan mie misalnya gitu ya Kalian jangan jualan ayam juga gitu Kalau misalnya kalian berkuliner fokusnya di mie gitu ya udah mie aja terus Paling kalau misalnya kalian mau nambahin menu baru atau menu varian yang baru atau menu yang unik Kasih menu pendamping misalnya minumannya gitu Ya, 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 ya Jadi orang gak bingung lu ketika ini tuh jualan mie atau jualan ayam sih gitu Ya, jadi bisnis skornya tetap terjangga Kalau kalian bisnis mie ya mie gitu Menunya tuh tentang varian mie gitu kan Nah, contohnya kan kalian bisa lihat ya Si Ruben Onsu Dia kan punya geprek ayam geprek bensu dan bakso bensu Itu kan dipisah mereka Ya, gak disatui ya Di dalam ayam geprek bensu ada basonya kan Misalnya kayak gitu ya Misalnya kayak gitu ya Karena itu kalau misalnya kita bahas secara mendekar itu akan memberatkan keuangan dari si perusahaan tersebut Misalnya ketika bangso memang untungannya banyak Tapi si siapa operasional si ayamnya lagi turun Otomatis kan keuntungannya malah jadi dipindahin ke si ayam buat operasional gitu Ya Gitu lah Pokoknya itu bakal merempet lah kemana-mana Tapi kita fokus di yang tadi ya Yang apa tiga Cara biar si konsumen mengubahkan uang lebih banyak ke usaha kami Nah ini cara yang pertama ya Yang pertama menunya unique Nah yang kedua permainan harga Permainan harga itu seperti ini Nuh Misalnya ketika kamu datang ke Starbucks Starbuck itu kan ada yang small Iya gak? Ada yang medium Ada yang besar Kadang antara small dan medium harganya gak beda jauh Terus dari harga medium ke large harganya gak beda jauh Itu kan otomatis orang akan terpaksa untuk Atau udah mending sekalian beli medium eh Atau udah sekalian aja mending beli yang gede gitu Nah itu Menjebak si konsumen caranya seperti itu Iya 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 Nah terus juga biasanya kalo misalnya Fast food junk food Atau mungkin yang sekarang yang lagi hype itu kayak one up normal Atau basur perjangan Itu dia ngasih harga tuh 3K Ya 4K 5K gitu Jadi soal-soalnya harga itu lebih murah Kan imagenya itu kalo 4000 Nolnya banyak gitu ya Ini mah 4K Jadi kayak biasa 4K doang 4K doang gitu ya 4K doang gitu ya Padahal itu 4K loh Nah yang ketiga Yang terakhir nih Nuh Yang perlu pengusaha kuliner tau Atau UMKM kuliner tau Adalah kalian harus adain yang namanya paket kombo Oke paket kombo nih ya Yang ketiga nih ya Ya makanya kan kalo misalnya ada paket kombo Misalnya nih ya Satu nasi 2 ayam Harga 35 ribu Hmm Dengan satu nasi Satu ayam Harga 30 ribu Ya orang pas membeli Yang 35 ribu lah dapet 2 ayam Iya Iya gak sih? Iya bener 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 Itu dia paket kombo Sangat menguntungkan buat kalian pengusaha kuliner Dan tentu harus memperhatikan HPP Apa itu HPP? Harga pokok produksinya gitu Misalnya harga pokok produksinya 1000 Kamu jual Ya 2000 Berarti keuntungannya 1000 ya Oke itu 3 ya Tiga Yang pertama itu tadi varian menu yang unik Betul Dibuat yang kayak Seperti itu Yang kedua itu adalah permainan harga Ya Yang ketiga itu adalah Paket kombo Nah ini bisa kita tiru buat bisnis kita Oh ya satu lagi Kalau misalnya kalian memang bener bener pengen Belajar tentang kok kuliner Atau misalnya ikut memperhatikan kompetitor ke kalian Kalian cari kompetitor yang memang sudah bertahan lama di bidang tersebut Misalnya kalian jualan ayam crispy misalnya gitu Ya kalian lihatnya ke KFC Jangan malah ke Geprek Bensu Ya kan itu kan baru Kalian lihatnya ke KFC gitu Yang bener bener udah lama gitu Yang udah puluhan tahun ya Betul Jadi kalian ATM nya disitu Oke itu aja sih untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat ya Buat temen-temen UMKM lainnya Seperti itu Kalau suka sama video ini Ya Silahkan di like, di komen, dan di subscribe Iya Jangan lupa juga di share Betul banget Oke thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye